Waktu itu di USG ternyata dokter itu mendiagnose saya punya miom Karena saya ngalami pendaraan yang enggak selesai-selesai Lebih dari 3 mingguan Saya di jalan itu benar-benar merasakan seperti Maaf kayak ada darah yang banyak sekali keluar Dan saya posisi di jalan ketakutan Kok malah seperti ini? Shalom saudara semuanya Perkenalkan nama saya Esther Manora Pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi cerita dan pengalaman kasih Tuhan dalam siap hidup saya Bagaimana Tuhan boleh memulihkan siap kehidupan saya Terutama tubuh jasmani saya Sehingga cerita waktu itu Saya sejak dari SMP Saudara semuanya Saya mengalami Penderahan Atau kalau wanita itu namanya menstruasi Yang cukup lama Dan dalam bentuk itu kurang normal Jadi kurang lebih ketika saya waktu itu menstruasi Itu lebih dari 1 minggu dan sekitar 2 minggu Itu terjadi ketika Setiap waktu saya mengalami ujian di sekolah Beberapa kali Tapi waktu itu dari SMP itu saya tidak Tidak aneh dengan hal itu Karena bagi saya ya sudah waktu itu karena stress Jadi masa menstruasinya cukup lama Tapi waktu itu hal itu terus berulang Hingga saya lulus SMA Tepatnya pada tahun 2015 Waktu itu saya memasuki bangku perkuliahan Dan saya sempat mengalami pendarahan itu Menstruasi itu full 1 bulan lebih Dan waktu itu secara fisik saya tidak merasakan sakit sama sekali Bahkan kalau bagi wanita di area perut itu tidak merasakan sakit sama sekali Tapi yang saya rasakan waktu itu hanya ketakutan Karena saya harus mengeluarkan banyak uang Untuk mengobati itu Dan ya seperti biasanya wanita yang lainnya ketika menstruasi Tapi 1 bulan full itu saya pendarahan Saya tidak berani bercerita dengan banyak orang Terutama bahkan ibu saya waktu itu Saya cuma bercerita sudah selesai belum ditanya itu Belum Dan saya tidak berpikir aneh-aneh waktu itu Hanya ketakutan saja kok Tidak selesai-selesai Singkat cerita Ibu saya itu bertanya Kenapa kok selalu Saya itu merenung dan diam sendiri Kayak gitu kan Saya berpikir kok ini tidak selesai-selesai Bagaimana ya Apa yang terjadi Waktu itu Dan sebenarnya Ibu saya itu meminta saya untuk Periksa saja Tapi di pikiran saya itu Yang pertama saya ketakutan Karena nanti hasilnya buruk Ataupun itu di luar dari pikiran saya Waktu itu secara medis Dan yang kedua tentunya biaya yang cukup mahal Kayak gitu Tapi waktu itu Ibu saya meyakinkan Kalau ya sudah tidak apa-apa Periksa-periksa Karena sudah tidak normal Satu bulan lebih saya pendarahan Dan anehnya saya itu tidak merasakan sakit Jadi hal yang tidak biasa Dan akhirnya Saya ingat waktu itu Saya bersama ibu saya Naik motor di Di sebuah klinik kandungan Ya ini pertama kalinya Saya Di USG waktu itu Waktu di USG itu Saya bertanya-tanya Karena Kok kenapa saya harus di USG Gitu kan Dan saya tidak hamil Waktu itu Saya bukan Bermasalah Tapi waktu itu Dokter menyarankan bahwa Dengan pengalaman yang terjadi Sejak saya SMP itu Saya harus di USG Oke Dan mati saya ngomong Oke jangan takut Tapi ketika Waktu itu di USG Ternyata Dokter itu Mendiagnose Saya punya miom Miom benih dari kista Itu sudah 2,7 Besarnya Dan kalau itu sudah 3 3 cm Seperti itu Itu sudah kista Tapi waktu itu Bersyukur Itu belum kista Tapi Dokter itu Cerita bahwa Saya ini punya Apa ya Punya Rahim yang Apa namanya Lapisannya itu Berbeda dari yang lain Kayak gitu Ya sudah Waktu itu Periksa Saya Mulai Cerita sama ibu saya Kok ini bisa terjadi Kenapa gitu kan Dokter bertanya-tanya Bagaimana kok ini bisa terjadi Kena Sedari SMP Saya sudah mengalami Akhirnya Saya diberi obat Waktu itu untuk Pengobatan setiap hari Selama 2 bulan Dan Obat yang ditebus itu Bukan Obat yang murah Lumayan lah Bagi keluarga Saya pribadi itu Cukup Mahal Begitu Selama 2 bulan Setiap hari Harus minum 3 obat Untuk Yang pertama itu Mengobati Pendarahannya itu Dan menghentikan Lalu yang ketiga itu Untuk Apa namanya Mengecilkan Miumnya itu sendiri Selama 2 bulan itu Saya minum obat Sambil Saya berkuliah Di Jogja Dokter menyarankan Kalau waktu itu Saya harus Atur pola makan saya Dan Beraktifitas Seperti biasa Tidak Tidak beristirahat di rumah Ataupun Di rumah sakit Jadi Ketika pulang itu Saya bersama ibu saya Waktu itu juga Kami Berunding Dan Cukup Kaget kami setelah Pulang dari sana Dan Oke Saya mencoba menerima Waktu itu Karena Ini juga Ketakutan saya Dari awal Ketika periksa Saya harus mengetahui Apa yang Saya alami Secara fisik Tapi waktu itu Ibu saya menguatkan Kalau Semua yang Saya alami Meskipun itu penyakit Itu bisa sembuh Saya minum obat Satu bulan Sambil saya berkuliah 30 hari Jadi ada total 90 obat Yang saya minum Lalu Bulan yang kedua Harus nembus obat lagi Karena syaratnya Dua bulan tadi Saya minum Tapi Ada satu waktu Saya itu tidak mau Karena Saya sudah Apa ya Saking Ketakutannya Saya tidak percaya Kalau ini itu bisa sembuh Kayak gitu Saya tidak percaya Pokoknya dokter Ini salah Salah gitu kan Saya ada satu waktu Tidak minum Dan Di bulan yang pertama Saya minum itu Ada Pendarahan saya itu berkurang Masih ada pendarahan Tapi berkurang Kayak gitu Tapi di bulan yang kedua Saya Mulai Menstruasi Pendarahan Setiap bulan itu Kalau untuk wanita itu Sudah mulai normal Sudah mulai satu minggu Kayak gitu Jadi Saya pikir obatnya Bekerja lah Tapi Di bulan yang ketiga Kami harus periksa Waktu itu Di periksa awal Kan USG itu Besarnya 2,7 Tapi di bulan yang ketiga Saya ngomong sama Saya karena Biaya obatnya cukup mahal Dan Waktu itu Saya berkuliah Saya berpikir Tidak usah Tidak usah Beli obat Kita cuma periksa aja Karena untuk USG Itu juga Lumayan Waktu itu Lumayan Tidak murah Gitu kan Saya USG Sama ibu saya Dan Hasilnya itu Miamnya Tidak ada Hasilnya Miamnya itu Tidak ada Sampai dokternya Itu bingung Itu karena Beberapa waktu Sebelum saya periksa itu Saya itu berdoa Sama Tuhan Dan Sama juga bingung Caranya gimana ini Tuhan kok Sampai kayak gini Saya nanti Kedemannya bagaimana Saya juga Sebagai Wanita Kan bingung Ini nanti Seperti apa Nanti saya Masa depan saya Dan Kedemannya bagaimana Sampai Satu titik itu Ketika saya bingung sekali Saya malam-malam itu Mau tidur Dan Saya bingung Saya nangis Ini gimana Tuhan Kok saya harus Ngalami proses Yang bagi saya Waktu itu berat Proses yang bagi saya Ya Jangan saya Kalau bisa Gitu kan Tapi waktu itu ketika Saya Mau masuk ke kamar Itu saya mendengar Kalau Ibu saya itu Berdoa buat saya Posisinya adalah Ibu saya juga Sakit waktu itu Ibu saya juga Sakit bronchitis Di waktu Di tahun yang sama Dengan saya Juga mengalami Di diagnosis Punya miyum itu tadi Mendengar itu Hati saya itu Tidak kuat Ya Karena Kenapa kok Ibu saya bisa Berdoa buat saya Sedangkan Pribadinya juga Sedang sakit Tapi Dengan doa itu Saya imani Saya imani Saya juga berdoa Bahwa Tuhan itu Yang bisa menyembuhkan saya Tuhan bisa yang Memulihkan saya Kalau Kalau kemarin dokter itu Tidak memperbolehkan Kok ini Kok ini gak ada Ini gak ada miyumnya Dan waktu itu Saya Kaget Karena Tuhan itu Lakukan perkara yang besar Bagi saya Karena Kalau secara Manusia Atau dipikirkan itu Seharusnya Di ukuran yang 2,7 itu Tidak secepat itu Tidak secepat itu Bisa Hilang Dan bahkan Kalau Tidak berhasil Itu akan jadi Kistan Dan saya harus operasi Tapi Ketika Dokter itu USG saya Dokternya juga Sambil Bercerita Ini Jadi hal yang Menyenangkan Di alami dokter itu Karena Dia gak melihat Ada miyum lagi Saya waktu itu Kaget Ibu saya juga Kaget Karena Dengan tiba-tiba Padahal yang seharusnya Saya minum obat Lama 3 bulan itu Saya gak minum Tapi Tuhan sembuhkan Saya percaya Kalau Dari Iman Orang tua saya Waktu itu yang berdoa Untuk saya Dan saya Mengimani Doa itu Saya percaya Tuhan itu bekerja Walaupun Kadang-kali Saya berpikir Proses itu Bukan buat saya Saya gak mau Tuhan Tapi Tuhan latih saya Untuk punya iman Kalau saya harus Ngalami seperti ini Kadang-kali ketakutan Bangat Tapi Saya percaya itu Tuhan Di tahun itu Saya ngalami kesembuhan Dimana Tuhan itu Jama-jama hidup saya Dan keluarga saya Sehingga cerita Berjalannya waktu Saya mulai Ngalami hal yang sama Saya gak pernah Mau periksa lagi Sampai satu titik Saya juga Pendarahan lagi Saya pikir Ini kecapean Ini kecapean Ya udah Selesai Gitu kan Bulan selanjutnya Seperti itu lagi Kecapean Karena sambil kuliah Waktu itu Oke Selesai Tapi Ada satu waktu itu Saya mulai Ketakutan lagi Karena saya ngalami Pendarahan yang Gak selesai Lebih dari Tiga mingguan Bahkan hampir Satu bulan Tapi yang saya rasakan Saya semakin ketakutan Rasa yang sama Ketika dulu Waktu itu Saya awal-awal Ingin periksa Tapi waktu itu Saya cerita dengan Bapak Ibu Kembala saya Di RCC Om Sikit dan Tante Desi Waktu itu Saya betul didoakan Karena saya takut Kalau itu terulang Lagi Dan waktu ketika Didoakan itu Saya ngalami Bagaimana Tuhan itu Seperti Apa ya Mendobrak Mendobrak Jadi waktu itu Om Sikit itu WA sama Tante Nanti didoakan Di bilurnya Saya ingat Saya ngalami itu Di jalan Ketika perjalanan pulang Ke Klaten Waktu itu hujan Saya sambil denger Bilurnya itu Pakai headset Naik motor Gitu kan Dan saya cuma Sebelum Saya didoakan Saya cuma menyembah Tuhan Dan pokoknya Memuji Tuhan Saya percaya Kalau dulu Tahun 2015 itu Saya boleh disembuhkan Di tahun 2022 Itu saya juga Bisa disembuhkan Tuhan Kayak gitu kan Dan Waktu itu Ketika di perjalanan itu Berdoa Buat saya Saya Disebut Nama saya Dengan Apa yang saya alami itu Saya di jalan itu Benar-benar merasakan Seperti Maaf Kayak ada darah Yang banyak sekali keluar Itu Darah banyak sekali keluar Dan saya posisi di jalan Ketakutan Kok Malah seperti ini Gitu kan Tapi Ketika saya pulang Saya mandi Saya berdoa Waktu itu Ketakutan saya hilang Setelah Didoakan itu Selang satu minggu itu Pendaraan saya mulai berkurang Dan berhenti Gitu kan Waktu itu Saya tidak periksa lagi Karena saya percaya bahwa Tuhan itu Boleh menyembuhkan saya Dan mengubahkan hidup saya Kalau dulu saya boleh Alami pendarahan Saya boleh sakit Tapi Saya percaya Saya punya Tuhan yang besar Saya punya Allah yang boleh Memulihkan hidup saya Di tahun 2015 Lalu Di tahun itu juga Tuhan menunjukkan Kasihnya Dalam hidup saya Kalau saya Waktu itu ketakutan Saya dibuat Jadi Tenang Karena Tuhan itu Boleh menyembuhkan Hidup saya Waktu itu Seperti saya Didorong Didorong Seperti didobrak Dan Alirannya Besar sekali Kayak gitu kan Dan Waktu itu Saya pikir juga Wah ini tidak sembuh Tapi Setelah Saya pendarahan itu Justru Di hari-hari selanjutnya Itu Pendarahan saya Semakin berkurang Saya cerita Sama Om dan nanti itu Setelah didoakan itu Justru Pendarahan saya Itu besar Tapi di hari-hari selanjutnya Itu mulai berkurang Saya percaya Kalau itu Tandanya Tuhan itu Sudah memulihkan hidup saya Tuhan sudah memulihkan hidup saya Dan sampai saat ini Saya bersyukur Kalau Di hari ini Saya boleh Ada di tempat ini Saya boleh bercerita Dan saya mau katakan bahwa Apa yang boleh saya alami ini Tidak berhenti untuk hidup saya Tapi Setiap orang di luar sana Juga bisa merasakan Kasih Tuhan Setiap orang di luar sana Juga punya iman Yang sama bahwa Kalau Tuhan boleh pulihkan hidup saya Tuhan juga yang akan pulihkan hidup banyak orang Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati